Intro Adakah suami durhaka? Hahaha, memang ada. Ya, bukannya yang durhaka itu istri. Tunggu dulu. Jangan pernah kita menilai orang. Tapi tunggu dulu. Lihat diri kita. Perhatikan diri kita. Introfeksi diri kita. Jangan-jangan kita sudah melakukan kesalahan. Wahai suami, dimanapun kau berada. Hahaha. Jangan meremehkan pekerjaan rumah tangga. Engkau menganggap diri memuliakan dan mencari nafkah? Tunggu dulu. Bagaimana perasaan sosok wanita? Sosok yang luar biasa menjadi istri kita. Ibu dari anak-anak kita. Jangan remehkan pekerjaan rumah mereka. Jangan pernah meremehkan hasil kerjanya. Jangan pernah menudutkan mereka, menuduh mereka, menyakiti mereka, melukai perasaan mereka. Muliakanlah pasanganmu. Jangan meremehkan kemuliaan dalam usahanya. Ingat, selalu apresiasi dan argai usaha istri. Beliau melahirkan anak-anak kita. Beliau mempersiapkan kebutuhannya. Bahkan melindungi suami dari dosa. Alasan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika dimarahi istrinya, beliau terdiam. Yang jadi saksi adalah tamu yang datang untuk notabene-nya melaporkan tentang perilaku istrinya. Dan sementara Umar bin Khattab lagi dimarahi istrinya. Maka, orang itu tidak jadi melaporkan istrinya. Karena justru, Amirul Mu'minin sendiri lagi dimarahin sama istrinya. Tahu, alasan Sayyidina Umar bin Khattab, sosok Amirul Mu'minin, pemimpinnya orang beriman. Justru tidak memarahi ataupun membantai istri yang sedang memarahinya. Alasannya, karena melahirkan anak-anak, mempersiapkan kebutuhanku, bahkan melindungi diriku dari dosa. Sayangilah istri, karena jadi istri dan ibu itu berat. Muliakanlah istri, muliakanlah. Beliau berkorban, beliau rela, perutnya dibelah untuk melahirkan anak-anak kita. Muliakanlah istri, jagalah kehormatan istri. Jaga perasaannya, lindungi dia, hargai dia. Jangan pernah menyepelehkan dia. Bagaimana mungkin sosok laki-laki dikatakan orang mulia, jika lo dia tidak memberikan haknya istrinya. Maka, adakah suami durhaka? Jawabannya, kembali, bagaimana sosok suami itu memperlakukan istrinya dengan baik. Tunaikan kewajibanmu, wahai suami, sehingga engkau tidak dianggap durhaka. Jangan sampai justru lebih berat dari itu, kezoliman, kedurhakaan muncul, karena tidak memberikan haknya sosok seorang istri. Ingat, jangan menuduh, jangan menyakiti, jangan engkau menunda-nunda haknya pasanganmu dalam maling istrimu. Segerakanlah. Sayangi istrimu sebagaimana engkau menyayangi dirimu. Dia adalah bagian dari diri kita, tulang rusukmu. Wahai laki-laki, dalam al ini yang mengaku dirinya adalah seorang suami, ketahuilah, ketahuilah. Kesadaran itu muncul dari sosok laki-laki yang menyadari dirinya, menasehati dirinya, mengingatkan dirinya akan kewajibannya. Jangan sampai dia zolim, jangan sampai dia tidak berlaku adil, jangan sampai dia menyakiti, jangan sampai dia dikategorikan durhaka kepada istrinya. Ingat, kita diikat oleh janji suci, janji pernikahan. Jika engkau tidak mampu memperbaiki dirimu dan keluargamu, mana mungkin engkau bisa dikatakan orang baik? Kata Nabi, orang yang terbaik itu, adalah baik pada keluarganya. Bagaimana perlakuannya terhadap pasangannya, bagaimana perlakuannya terhadap istrinya. Pantaskah, dikatakan orang beriman, jika orang yang berada, di naungannya sendiri, merasa tidak aman. Bukankah orang beriman itu memberi keamanan, sementara istrinya pun terzolimi. Maka, kudurahakan itu muncul, apabila kita tidak memenuhi haknya pasangan. Hati-hati, jangan pernah pelit sama pasangan. Hati-hati, jangan sampai sosok wanita itu menderita, menangis tengah malam. Bukan menangis mendoakan kita, tapi menangis, karena perlakuan kita terhadap pasangan kita. Ingat, jangan meremehkan pekerjaan rumah tangga. Berikan penghargaan. Sayang istri. Karena pekerjaan istri, jadi ibu, itu berat. Sehingga, baik tidaknya sosok manusia, dilihat bagaimana perlakuannya terhadap keluarganya. Ingat, ternyata, dosa itu pun tidak jauh dari diri kita. Dekat, 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 sadarkan diri kita. Karena bisa jadi, kita mampu menilai orang, tapi ternyata, diri kita yang terkena. Ingat, wahai laki-laki, yang siap menginang sosok wanita, wahai laki-laki, yang sudah diangkat sebagai suami. Wahai laki-laki, yang menjadi sosok ayah. Ingat, ingat, hati-hati. Adakah suami duraka? Jawabannya, ada pada diri kita, masing-masing. selamat menikmati